Hai selamat pagi Ketemu lagi dengan Ardi Pagi ini kami akan Mengeksplore wilayah Malang Selatan Kami rencananya Mau ke pantai yang baru dibuka Di selatan Dona Mulio Namanya Pantai Kondang Bandung Seperti apa penampakannya Nanti kita lihat Pagi ini saya bersama Purba Terus bersama Ferdian Dan yang pegang kamera Kami kesana Naik motor Kayaknya perjalanannya bakal mengasihkan Yuk kita ikuti Ikuti perjalanan kami Jalannya masih mangkadang Berbatu-batu Jadi Hati-hati ya Karena Tidak begitu rata Tidak oh tak ngomong nganung iphone ngomah Oh ada yang ngomong hai 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 oh Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati semoga iya karena sudah terdengar suara laut sudah sampai di tepi laut tapi ternyata kami di atas tebing ya seperti ini kayaknya pantainya disana tuh eh kok gak fokus-fokus pantainya disana dibawah sana ya teman kami yang pakai motor tadi ditinggal di belakang karena kami mau lihat jalur dan ternyata disini sampai di atas tebing tempatnya kurang luas kalau mau lari-lari oke ayo kita turun kembali melewat di hutan Jurassic Park kami perempuan sudah sampai sampai bukan di pantai ternyata di tebing di atas tebing di bawah situ di bawah situ karang dan ini tampang Ivo yang kehilangan kesadaran hai ini tampang-tampang kami yang masih yang semangat ya inilah yang dinamakan kondang Bandung kondang Bandung kondang Bandung disini tebingnya dan kayaknya kayaknya pantai yang mau kami tujuh itu tempatnya ada di dimana ya iya di bawah sana lihat sih dan kami ada di wow kami ada disini hai ya gak apa-apa lah lumayan oke kondang Bandung menuju kesini dari pinggir jalan raya di Sabu Orjo ada tiga level jalan yang pertama adalah jalan berbatu-batu jalan berbatu-batu yang tidak rata lalu level yang paling ekstrim adalah jalan tidak berbatu dan tidak rata yang terakhir tidak ada jalannya ya terakhir tidak ada jalan karena kami akhirnya kesasar gak tahu ding mungkin iya kesasar apa enggak guys yang penting bisa menikmati suasana barunya ini terletak di wilayah kecamatan Donomulyo dan berbatu-batu yang berbatu-batu oh iya oh iya di wilayah Donomulyo jasa apa pro-dadi jasa pro-dadi dosunnya dosunnya pro-dadi tambah Rjo dosunnya untuk teman-teman yang pengen bersantai sangat tidak direkomendasikan untuk datang ke sini yang pengen seneng-seneng yang pengen bersantai pengen istirahat sangat tidak direkomendasikan tapi kalau yang lain tapi untuk teman-teman yang pengen off-road pengen berduaan oh pengen berduaan ya banyak ya banyak tempat berduaan banyak sekali ya buat teman-teman yang pengen olahraga ekstrim off-road misalnya cocok banget pengen pacaran berduaan ya sebenarnya gak direkomendasikan tapi kalau mau nekat ya gak apa-apa karena tempatnya asik sih indah cuma ya kalau cuma berduaan disini ngapain juga gak ada orang jual makanan gak ada orang jual makanan gak ada tempat istirahat ya di atas batu bawa tiker sendiri terus ya udah gitu ya lumayan lah kalau buat olahraga ok gitu dulu film report dari santai kodam keping oke sudah selesai sekarang kami persiapan mau pulang dan melewati kembali jalan yang yang